Angkeringan Punya beragam jenis menu masakan, harga yang terjangkau dan bisa dinikmati siapapun, ini dia, Angkeringan. Ya, tempat makan yang satu ini adalah sebuah gerobak dorong yang menjajakan teragam jenis makanan dan minuman. Awalnya, Angkeringan berkembang di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Namun, kini sangat mudah menemukan Angkeringan di berbagai daerah, termasuk di kota Bandung, Jawa Barat. Selamat datang di segmen sehari menjadi akhirnya ketemu lagi. Gimana puasanya masih lancar, tahan ya, tinggal beberapa jam ke depan kita bakalan buka puasa barang. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Tesla dan juga Bu Yanti, kita adalah Power Ranger. Oh, bukan. Kita di sini mau belanja, jadi Bu Yanti dan juga Tesla ini salah satu pengusaha Angkeringan di kota Bandung. Kita mau belanja kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk berjualan Angkeringan, langsung saja. Ini dia, segmen sehari menjadi pengusaha Angkeringan di kota Bandung. Satu-satunya ya, yuk. Usaha Angkeringan dimulai dari berbelanja aneka kebutuhan bahan makanan untuk diolah menjadi menu masakan. Kegiatan belanja ini menjadi rutinitas mingguan bagi seorang pengusaha Angkeringan. Toko pertama yang kami datangnya adalah Toko Sembako. Di tempat ini, kami membeli minyak goreng, gula pasir, hingga aneka rempah yang akan dijadikan bumbu masakan. Berikutnya, kami juga membeli salah satu bahan baku yang wajib ada di menu, yaitu kulit ayam. Ayo, siapa yang suka juga dengan kulit ayam? Kulit ayam ini nantinya akan diolah menjadi sate kulit. Selain kulit, bagian lain dari ayam juga kerap dibeli untuk diolah menjadi menu lainnya. Nah ini kita lagi beli kulit ya, Bu ya? Nah biasanya itu apa aja yang dibeli tuh, Bu? Ayam, paha, hati, kepala, pilih. Angkeringan identik dengan menu yang ditusuk alias sate-satean. Selain membuat sate kulit, sate telur puyuh juga menjadi incaran para penikmat angkeringan. Untuk itu, kami juga tidak ketinggalan untuk membeli telur puyuh. Kali ini, 3 kg telur puyuh sudah cukup banyak untuk dijadikan menu sate telur puyuh. Dari pasar, kami langsung menuju dapur. Meskipun berjualan pada sore hari, persiapan mulai dari memasak sudah dilakukan sejak pagi. Karena ada lebih dari 15 menu masakan yang akan kami olah. Dalam sekali masak, seorang pengusaha angkeringan bisa mengolah beberapa menu sekaligus. Kalau sudah mahir, seperti Bu Yanti ini. Ia sedang memasak menu ayam bakar, isinya nasi bakar, hingga aneka sate dalam 4 wajan bersama-sama. Cemat kan? Nah, ini nih bedanya pengusaha sama ibu-ibu yang biasa masak. Biasanya kan cuma satu plate. Ini 4 loh. Ada 4 kuali dalam satu waktu ya, Buya? Memang seperti ini setiap hari? Iya, setiap hari. Oke, karena kan kita tidak hanya berburu rasa, tapi juga berburu waktu ya, Buya? Iya. Oke, waduh hebat sih, Boy. Untung ada saya dibantuin. Kalau nggak ada, gimana sendiri? Iya. Oh, oke lah. Kita lanjut dulu ya. Iya, kita lanjut. Harum wangi rempah begitu menggugas selera. Padahal waktu berbuka masih lama. Aduh, tahan, tahan. Sekarang saya kebahagiaan mengolah ayam bakar. Instruksinya cukup mudah. Masukkan potongan ayam ke dalam bumbu rempah yang sudah matang. Kemudian aduk hingga merata. Itu teorinya. Kalau prakteknya, begitu sulit bagi pemula seperti saya. Ini baru 5 kilo ya, Buya? Iya. Padahal katanya diangkringan tete ini untuk satu kali masak bisa sampai 8 sampai 10 kilo. Aduh, luar biasa. Untung masih 5 kilo. Kalau udah 10, repot kayaknya. Gak apa-apa ya, Buya? Saya belajar ya. Gak apa-apa. Oke. Masakan berikutnya membuat isi nasi bakar. Ada daging ayam serta jeruan seperti ati yang pelah. Untuk yang satu ini, proses mengaduknya tidak cukup sulit. Tapi urusan bumbu, dibunuhnya saja deh. Kalau saya, nanti jadi kasinan atau terlalu panis. Sambil menunggu tiga olahan tadi matang sempurna, olahan kulit ayam ternyata sudah matang. Lagi-lagi, aroma yang dikeluarkan ini benar-benar membuat perut keroncongan. Wah, tahan, tahan. Setelah ditiriskan, kulit ayam yang sudah di bumbu ini akan dibuat menjadi sate. Sebelum memulai, jangan lupa pakai sarung tangan untuk menjaga kebersihan. Selain sate kulit, sate usus juga menjadi menu yang paling diminati para pelanggan. Setiap hari, lebih dari 200 tusuk sate usus siap disajikan. Saya juga tidak mau ketinggalan untuk mencoba belajar membuat sate usus. Tapi, kok aneh bentuknya ya? Coba, Anda tebak mana hasil yang saya, yang kanan atau yang kiri? Kalau jawaban Anda yang kanan, ini hasil saya, Anda tebak. Gimana, Bu? Hasilnya kok beda banget, Bu? Yang saya itu agak lebar. Kalau ini lurus nilainya berapa, Bu? Kasih aja 8, biarin deh. 8? Berikutnya, saya mencoba membuat sate kulit. Nah, sebelum dibuat sate, kulit ini harus digunting terlebih dahulu untuk menyesuaikan ukuran. Satu persatu, kulit saya ambil untuk dijadikan sate. Kayaknya sih ini lebih mudah ya. Dalam sehari, angkringnya di tempat ini menyediakan sekitar 200 sate kulit. Pengolahan aneka sate sudah selesai. Berikutnya, kita akan mengolah nasi bakar. Nasi bakar dicampur aneka topping, mulai dari ayam hingga teri. Nasi yang digunakan adalah nasi yang sebelumnya sudah diberi bumbu, agar rasanya lebih gurih. Bungkus nasi yang sudah dingin dan diberi topping atau isian dengan daun pisang. Dalam sehari, ada lebih dari 200 bungkus nasi bakar. Bahkan jika akhir pekan, jumlahnya lebih dari 300 bungkus. Sekitar pukul 16 sore, saya bersama dengan tim lain sudah berada di lokasi angkringan dibuka. Lokasinya di pusat kota, yaitu Jalan Beraga. Nah, pemilik ini memang sengaja memilih beraga jadi lokasi angkringan. Meski memiliki harga sewa tinggi, banyaknya orang lalu-lalang di kawasan sejarah ini jadi peluang bisnis. Pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan gerobak angkringan. Dengan teknologi ini, kita coba susun beberapa makanan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Masih banyak ya, Taya, yang akan kita coba susun. Masih ada berapa tuh? Ada sembilan, satu, sepuluh. Ada sembilan, sampai sepuluh tempat lagi yang kemudian akan kita susun. Jadi ini untuk memudahkan para pelanggan yang datang, tinggal ambil, tinggal pilih. Ya, tentu saja bayar. Dan kemudian mereka bisa menikmati ketika buka puasa. Aduh, udah ngilar banget nih, padahal masih lama nih jam buka puasanya. Saya lanjut dulu ya. Ini Taya. Berikutnya, saya juga membantu menyiapkan kursi untuk pelanggan agar terasa nyaman. Manis, pahit, berjualan di pinggir jalan sudah mereka alami. Namun karena konsistensi dan kerja keras tujuh orang pemilik ini, belakangan bisnisnya terus berkembang hingga menghasilkan cuan belasan juta rupiah dalam satu hari. Awal pernah kita sampai dapat cuma 90 ribu gitu ya. Alhamdulillah sekarang kalau weekend udah nyampe dua digit, Alhamdulillah. Kalau hari-hari biasa, ya satu digit, Alhamdulillah udah dapat. Terakhir, Tendoy. Bagaimana tips untuk mempertahankan apa yang sudah didapatkan dari bisnis ini? Harus solid, satu, harus sabar, harus punya, harus yakin setiap masalah punya penyelesaiannya. Hari sudah semakin sore, semakin mendekati pula dengan waktunya berbuka puasa. 30 menit jelang berbuka, biasanya para pelanggan sudah mulai berdatangan untuk melakukan pemesanan tempat. Nah sekarang udah pukul 17.30, jadi kalau misalkan boleh dilihat ini para pelanggan sudah mulai datang ke angkeringan. Jadi teknisnya mereka adalah mengambil menu makanan yang akan mereka makan nanti, selanjutnya akan dibayar di sana dan berikutnya nanti baru akan dibakar. Jadi salah satu ciri khasnya adalah ketika makanan yang sudah dipilih akan dibakar, jadi ketika makan itu ya cukup anget juga gitu ya. Kita lihat apa aja yang mereka pilih ya. 10 menit jelang waktu berbuka adalah waktu paling sibuk bagi saya dan tim lainnya. Karena semua makanan yang sudah dipesan akan dibakar kelebih dahulu. Jadi ini yang menarik di sini adalah semua makanannya dihangatkan, begitu agar kemudian nanti para pelanggan juga merasa nyaman ketika menikmatinya. Apalagi ditambah bumbu-bumbu tambahan, bumbu-bumbu kecap ya Kang ya. Bumbu kecap menggunakan kuas, satu hal yang perlu Anda pastikan, kuasnya di sini halal. Informasi dari para pengelola. Waktu berbuka sudah tiba, saatnya kita antarkan makanan ke meja pelanggan. Selain dibutuhkan kecepatan untuk kita mengantarkan makanan, kita juga harus hati-hati saat membawa makanan ke meja para pelanggan. Aduh lumayan, konsentrasinya harus benar-benar full karena lagi puasa juga. Masih banyak yang harus dianterin, jadi kita lanjut dulu. Di saat orang lain santap berbuka, seorang pengusaha angkeringan masih sibuk menyiapkan makanan untuk pelanggan. Inilah resikonya memiliki usaha kuliner di bulan Ramadan. Tapi tidak apa-apa, yang penting cuan. Namanya juga pengusaha. Karena berjualan di wilayah kota Bandung, Jawa Barat, pemilik angkeringan sedikit direnovasi dengan memadukan cita rasa masakan khas Jawa dengan masakan Sunda. Menu yang biasanya cenderung manis dibuat lebih gurih. Dan yang paling terlihat, menu nasi kucing diganti dengan nasi bakar. Enak sih, menurut aku bumbunya juga meresap. Jadi, variasinya juga banyak, jadi ya bisa jadi pilihan untuk buka puasa. Nah, kalau soal harga, angkeringan ini memiliki ciri khas harga yang relatif terjangkau. Dengan harga mulai dari Rp 2.000 saja, Anda sudah bisa mencoba menikmati sejumlah menu di angkeringan ini. Menikmati angkeringan bisa menjadi pilihan Anda ketika berbuka puasa kalau bingung. Menunya banyak, rasanya juga enak, dan yang paling penting, porsinya itu pas banget. Perjalanan saya menjadi seorang pengusaha angkeringan di kota Bandung berakhir di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Kiki Aryadi, Fitkirvan, Bandung, Coba Barat.